Bismillahirrahmanirrahim Misalnya memang kita gak pernah zikir pagi sore, sholatnya bolong-bolong segala macam Nah ini kalau kita datang ke satu lokasi Syaitan seperti penjahat lagi lewat Dia kemudian mengganggu Nah ini biasanya lebih mudah untuk keluarkan Karena dengan dia ibadah Dia lari ke ibadah Maka syaitannya akan merasa kegerahan Kemudian dia akan keluar Yang kedua Syaitan juga bisa masuk kalau dia marah Karena ada perbuatan kita yang membuat dia marah Seperti misal kasus Kita kan dianjurkan untuk tidak menyiram air panas Atau kencing sembarangan di tempat kosong Kecuali sudah baca Bismillah atau isti'adah Karena biasanya kita Kencing disitu atau buang sembarangan air Kemudian kena anaknya jinnya, jinnya jadi marah Masuk ke badan Nah ini dibahas oleh para ulama Sering terjadi karena diketahui pada saat di Rukia Jinnya mengaku seperti itu Kalau poin yang pertama tadi itu Yang masalah orang lalai dari ibadah Pernah terjadi di Madinah, mahasiswa Dari Rusia dia Saya masih ingat dulu Subhanallah anak ini Setiap kali azan maghrib Nggak ke masjid Dia malah tunggu azan maghrib Lalu dia masuk mandi di kamar mandi Berulang-ulang terjadi Akhirnya dia kesurupan Kesurupan, kemasukan jin Lalu dibawa kepada seorang per Rukia Di salah satu Di sudut kota Madinah Di bawah gunung Namanya Sheikh Abdullah Beliau kadang-kadang kalau Rukia sering direkam Maka dibawalah ke sana Lalu waktu di Rukia Jinnya mengaku kalau orang ini selalu lalai Lagi azan dia pergi masuk kamar mandi Kamar mandi tempat kami masuk Menyelamatkan diri Saya lihat orang ini Orang ini buka diri Terbuka Maka saya masuk Dan kalau ditanya Lalu apa tujuannya syaitan masuk ke badan-badan Banyak Yang pertama Dia mudah menguasai Dia bisa menguasai kita sehingga dia sesat Dia menyesatkan kita Karena kan tugas utama syaitan dari iblis Menyesatkan kita Makanya kata Nabi SAW Kalau kalian sedang menguap Tahanlah Baik tahan dengan bibir Atau kita tahan dengan tangan Karena kalau dia buka Maka syaitan akan masuk ke dalam tubuhnya Dan menguasainya Jadi dia bisa menguasai sebenarnya gitu kan Apalagi kalau lagi sholat Jadi ini contoh-contoh Jadi yang pertama Bisa saja kena kelalaian kita Maka dia masuk Yang kedua Karena dia iseng Gitu kan Yang ketiga Karena dasarnya Kitanya manggil-manggil Kita hanya suka manggil-manggil Ya Ini biasanya orang yang Kayak semua kasih sesajen Di gunung-gunung Di gua Di lautan Lalu dia panggil-panggil Wahai penjaga gua Apalah penjaga gunung Panggil-panggil namanya Nah ini biasanya kena panggil-panggil Nanti dia bisa kesurupan Ya itu kan Kesurupan Yang keempat Dia ditransfer oleh orang lain Seperti tenaga dalam Ya Itu biasanya kan syaratnya Dimandiin malam hari Apalah dengan Hujud kembang Apalah segala macam ini Maka ditransfer Syaitan itu Bahasanya di Indonesia Biasa transfer aura Karena sebenarnya bukan Transfer aura Itu tuh memang ada jin Karena rata-rata teman-teman Yang pernah belajar ini Tenaga dalam Segala macam Mandi dengan malam Ini begitu kami ajarin Rukia Begitu dia Rukia Dia muntah-muntah Reaksinya sendiri ada Jadi memang Reaksi itu Bisa terjadi Ini termasuk bisa Yang kelima Bisa saja syaitan masuk Justru kena dikirim oleh Para penyihir Seperti kita Diambil foto Misalnya Diambil potongan rambut Diambil apalah Pakaian dalam Makanya teman-teman Sekarang hindari Sekali foto yang dipajang Hindari sekali Kita di medsos itu ya Maksudnya Apalagi kalau di Di profil Ada orang Sebenarnya Allah Pergi taklim Oto way taklim Tak foto Nanti pulang taklim Pulang taklim Foto lagi Gayanya luar biasa Seribu gaya gitu Nah padahal Sebenarnya itu bahaya Sekali Karena Kalau ada orang Yang hasut sama kita Atau malah suka dengan kita Dia bisa ambil Foto profil itu Dia sihir Sudah cukup untuk Menjadi alat sihir Nabi SAW Pernah disihir oleh Lubab ibn A'sam Orang Yahudi Ya Nabi SAW Sebulan teman-teman Gak sadar Gak tahu Apakah sudah kasih giriran Istrinya atau belum Sampai kadang-kadang Istrinya ingatkan Ya Rasulullah Belum Anda datang ke tempat kami Seperti itulah Maka yang terjadi Pada saat itu Nabi SAW Berdoa kepada Allah Setelah sebulan Kemudian Allah berikan petunjuk Ternyata Allah buka Melalui malaikat Yang menyampaikan Ada seorang Yahudi Namanya Lubab ibn A'sam Dia tinggal di suku Za'far Dan dia mengambil Potongan sisir Nabi dan rambutnya Yang dililir Di batang pohon Kurma Yang sudah rusak Terus ditaruh Dalam sumur tua Maka Nabi SAW Mengajak Zubay Dan Ali Lalu membongkar sumur tersebut Mengeluarkan Lalu memusnahkan Buhulnya Maka ini harus hati-hati Teman-teman sekarang Kita harus bertakwa Kepada Allah Kata Nabi SAW Siapa yang datang Kepada dukun Peramal Penyamun Penyihir Bertanya saja Belum percaya Coba tebak tangan saya Coba saya mau tahu Nasib saya Coba gini Dan begitu Maka tidak diterima Solatnya 40 hari Ke belakang ya Bukan ke depan Jadi teman-teman Tidak usah tanya Saya masih solat Tidak usah Karena bukan yang belum Dikerjakan Yang sudah dikerjakan Hilang 40 hari Kalau dua kali Kedukun Ya hitung saya sendiri Sepuluh kali Ya hitung saya sendiri Urusan Anda Sama Allah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati